Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Juli rendungan kita adalah ala tempat perlindungan Ala itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut Masmur 46 ayat 1-3 Maka kita tidak perlu takut di saat pergumulan dan masalah Karena Tuhan penolong, perlindungan, dan kekuatan kita Saat kita memanggilnya, dia akan menjawab dan membebas sekarang Ala tempat perlindungan digambarkan orang Israel sesuai dengan pengalaman mereka Saat di padang gurun dan sedang berperang dengan musuh Mereka sering menggunakan gunung batu sebagai tempat perlindungan dan persembunyian Maka ala digambarkan orang Israel sebagai gunung batu Tetapi setelah bangsa Israel menetap di tanah kanan dan membangun kota-kota Mereka membangun benteng-benteng dan kubu-kubu untuk terhindar dari musuh-musuh Maka sebutan ala tempat perlindungan pun berubah Orang Israel menyebut ala sebagai kota-kota benteng dan kubu pertahanan Ala juga digambarkan sebagai perisai dan tandu keselamatan Karena saat berperang, orang Israel memakai perisai dan helm yang bertandu Orang Kristen sering digambarkan sebagai Laskar Krisus Karena itu digambarkan sebagai Laskar yang mengenakan segala senjata ala Dari Yesus 6 ayat 11 sampai dengan 18 Tetapi karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging Maka perlekapan senjata ala yang kita pakai juga adalah senjata rohani Bukan senjata jasmani Yesus telah menang perang melawan iblis Sehingga perjuangan kita bukan untuk meraih kemenangan Tetapi bertahan dalam kemenangan Krisus Itulah sebabnya iblis melawan kita dengan tipu musliha Kita harus terus berdiri pada kemenangan Krisus Karena kita adalah lebih dari pemenang Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati